Dalam video ini nih ya, si Joy ini bisa keliatan lagi terdiam gitu, bengong di sebuah ruangan ibadah kecil gitu. Berusaha untuk mengikhlaskan kepergian anaknya. Pas lagi bengong gitu, tiba-tiba ada sebuah balon yang menghampiri dia dan langsung melingkari dia. Joy yang lagi duduk terdiam awalnya bingung, kenapa bisa ada balon yang bergerak sendiri ke arahnya terus melingkar di badannya dia. Gak lama dia langsung menangis kembali karena Joy beranggapan bahwa balon ini bisa jadi digerakkan oleh anaknya. Sebagai bentuk apa ya, sebagai bentuk ucapan gitu dari anaknya ke ibunya bahwa bu jangan nangis, semua bakalan baik-baik aja. Semua anggota keluarga yang sedang berkabung yang ada dalam ruangan itu menandak terharu ya dengan peristiwa misterius ini. Dari cerita ini yang gue dapet ketika Joy menerima balon ini, Joy merasa lega, kayak merasa ikhlas, merasa tenang dengan kenyataan yang pahit. Jujur ya, pas gue baca berita ini, gue juga terharu. Tapi juga bingung, kok bisa sih apa ini beran anaknya gitu yang berusaha menghibur ibunya? Atau ini semua hanya momen yang sangat kebetulan tapi tepat? Mau apapun jawabannya, anjinglah ini gue speechless loh, ini sedih ya. Intinya mah ya, kalau lo masih punya orang tua, kalau lo sayang sama orang tua lo, Coba deh, whatsapp sekarang.